Selamat pagi! Belasan anak Tunawisma di ruang belajar Relawan Peduli Pendidikan Karawang atau RPPK menulis surat terbuka yang isinya harapan anak Tunawisma untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi sebelum menulis, mereka dikenalkan dulu dengan gubernur terpilih Ritwan Kamil dengan menunjukkan fotonya. Lalu mereka menuliskan cita-cita dan harapan mereka, meski sorenya harus kembali bekerja di bawah lampu merah di Karawang. Ketua Relawan Peduli Pendidikan Karawang, Sopian, berharap Surat itu bisa direspon cepat gubernur terpilih Jawa Barat Ritwan Kamil. Mimpi-mimpi untuk ke depannya ke Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah anak-anak sendiri ada berapa orang? Kalau untuk jumlah anak-anak sendiri, jumlah dari RPPK sekitar 45 orang. Namun untuk kegiatan open class kita setiap Sabtu dan Minggu sekitaran 15-20 orang. Selamat pagi! Sopian berharap Karawang bisa jadi kota layak anak seperti kota Bandung. Karena selama ini anak jalanan seolah belum jadi program prioritas penting dari pemerintah.